Setiap tanggal 1-7 Agustus merupakan pekan asi sedunia. Bukan hanya sebagai sumber makanan untuk bayi, air susu ibu, asi, memiliki berbagai macam manfaat yang menakjubkan. Salah satunya untuk perkembangan otak anak. Apa saja peran penting asi untuk bayi dan juga ibu? Simak urayannya di Sketsatorial, Rappler Indonesia. Yang pertama, asi. Makanan dengan paket lengkap bagi bayi. Asi adalah makanan yang paling sempurna untuk bayi yang baru lahir, karena sangat mudah dicerna oleh bayi yang sistem pencernaannya masih sensitif. Asi memiliki kandungan zat gisi yang sangat kaya dan tepat untuk kebutuhan bayi. Asi juga dianggap sebagai pelindung bagi bayi agar tidak terkena berbagai penyakit infeksi yang rentan dialami oleh bayi. Asi menurunkan resiko bayi terkena penyakit infeksi akibat bakteri, parasit, jamur, dan virus. Asi yang pertama kali keluar disebut kolostrum, memiliki kandungan LGA, yaitu zat kekebalan yang tidak ada dalam susu formula. Yang kedua, asi berpengaruh pada kemampuan kognitif anak. Asi eksklusif adalah pemberian asi selama 6 bulan penuh, tanpa memberikan makanan atau minuman apapun pada bayi selain asi. Lebih baiknya, pemberian asi dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun dan diiringi dengan makanan pendamping asi. Anak yang diberikan asi eksklusif memiliki tingkat IQ dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak diberikan asi. Yang ketiga, asi mengandung DHA yang penting untuk perkembangan otak anak. Asi memiliki dampak yang sangat baik dalam kelangsungan hidup anak, terkait dengan status gisi, status kesehatan, serta perkembangan dan pertumbuhan anak. Asi juga dapat menunjang perkembangan otak dan pertumbuhan bayi. Hasil analisis yang melibatkan berbagai penelitian membuktikan bahwa asi dapat meningkatkan fungsi kognitif anak. Hal ini salah satunya disebabkan karena asi mengandung DHA, dan arah psikodik asid yaitu jenis asam lemak tidak jenuh ganda yang sangat baik untuk perkembangan otak anak. Manfaatnya bagi ibu Tidak hanya baik bagi bayi, asi juga bermanfaat bagi ibu. Misalnya lebih cepat pulih dari rasa lelah dan sakit pasca persalinan. Ketika menyusui di dalam tubuh ibu, akan diproduksi hormon oksitosin, yang selain membantu ejeksi air susu, oksitosin juga membantu kontraksi rahim. Selain itu, asi juga praktis dan ekonomis. Dengan memberikan asi eksklusif selama 6 bulan, dan diteruskan pemberian asi hingga 2 tahun, maka dapat membantu mengurangi biaya untuk membeli susu formula yang harganya mahal.